selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi inilah kelengkepan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya kita mulai saja dari sisi sebelah kanan saya ini sudah ada panduan penggunaan sebenarnya ini juga jarang kepake sih ya mengingat cara pengoperasiannya yang sangat mudah sekali namun jika membutuhkan ya bisa dijadikan ini sebagai rujukan dan pastinya sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia kemudian selanjutnya disertakan juga dengan kartu garansi biasanya ini bergaransi selama 1 tahun sih ya jadi kalau sendainya terjadi kerusakan maka ini bisa dikirimkan ke service center nya namun jika kita perhatikan disini saya melihat ya tidak ada alamat service center yang disertakan jadi ini juga sedikit bermasalah nih pada saat kita akan mengirimkan karena alamatnya tidak ada mungkin nanti bisa di browsing saja atau bagi yang tahu terkait dengan alamat service center dari GoldSat ini silahkan nanti ditulis saja ya di kolom komentar kemudian selanjutnya kita juga mendapatkan remote control seperti ini ini merupakan desain dari remote control nya merupakan desain yang hampir sama saja dengan kebanyakan STB televisi digital yang lainnya namun untuk tombol-tombolnya ini sangat empuk sekali bukan sangat empuk, sangat enak sekali dan saya menyukai ya dengan tombol-tombol yang seperti ini jadi tidak terlalu lunak atau tidak terlalu empuk dan juga tidak terlalu keras jadi berasa-berasa saat kita menekannya tidak seperti atau terkesan receiver ini atau STB ini merupakan STB dengan harga kualitas murahan tidak seperti itu namun yang membedakan jika kita lihat dengan versi yang sebelumnya untuk versi yang sekarang ini tidak mendukung untuk infrared learning function jadi remote control ini tidak bisa kita pakai sebagai pengganti remote control televisi tidak bisa kita pakai untuk mengkopikan tombol-tombol remote televisi ke sini tidak bisa ya itu yang merupakan salah satu pembeda yang dapat kita lihat kemudian selanjutnya kita mendapatkan kabel RCA kabel RCA-nya tipis saja ya dan untuk kabel HDMI tidak disertakan dalam paket penjualan jadi bagi teman-teman yang menggunakan televisi LED maupun yang sejenis sebaiknya sih menggunakan kabel HDMI ya dan itu bisa dibeli secara terpisah kemudian untuk baterai juga sudah disertakan baterai biasa saja namun kalau saya perhatikan untuk Goldsat Sonic yang sebelumnya itu mereknya Panasonic ya ini tidak tahu nih ini mereknya tidak jelas nih ya seperti ini kemudian selanjutnya ini merupakan STB dari Goldsat Sonic tersebut nah dari suku kualitasnya ini terbuat dari bahannya itu adalah metal atau besi ya ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas namun sebenarnya sih saya kurang suka ya dengan desain yang seperti ini karena lubang sebenarnya itu terdapat pada bagian pinggirnya sebelah sini ya pinggir-pinggir kiri kanannya jadi sebaiknya ini terbuka saja ya cuman ini efek positifnya ada juga debu tidak gampang masuk ya jadi itu mungkin yang menjadi alasan kenapa ininya ini ya di desain ventilasi udaranya tertutup seperti ini namun lubang-lubangnya atau kisi lubangnya ada di bagian samping kiri dan samping kanannya saja tidak hanya pada posisi bagian atas saja pada bagian samping kanan kemudian pada bagian samping kiri dan bagian bawah juga terdapat ventilasi udara dan mudah-mudahan saja nanti ini ventilasi udara dengan desain seperti ini tidak akan menyebabkan terjadinya overheat ya atau panas yang berlebihan dan nanti akan kita pastikan kita ukur ya berapa panasnya setelah kita nyalakan beberapa saat biasanya sih satu jam saja kita mengukurnya kemudian ini merupakan front panelnya pada posisi bagian depan ini untuk kelengkapan tombolnya sangat lengkap sekali ya jadi dengan tidak adanya remote control put maka ini bisa dioperasikan tombolnya sangat lengkap ini ya kemudian di bagian depan ini juga terdapat port USB sebanyak satu buah dan ini merupakan LED displaynya jadi itu merupakan desain pada bagian front panel ya dari GoldSat Sonic ini kemudian pada bagian belakangnya nah ini merupakan desain pada sisi bagian belakangnya di bagian belakang ini kita menemukan atau mendapatkan satu buah port USB lagi jadi total kita mendapatkan dua buah port USB lalu ada port RCE kemudian port HDMI dan kemudian selanjutnya adalah ini merupakan port untuk antena nah untuk port antena yang saya tunjuk ini bisa saja menggunakan antena indoor maupun outdoor nanti silahkan disesuaikan saja ya sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya kebutuhan antenanya seperti apa dan bagi yang daerah kuat sinyal tentunya bisa saja sih ya menggunakan antena indoor saja dan kemudian juga dapat diparalelkan sih ya dengan STB yang lain dengan menggunakan antena atau un-out ini jadi tinggal diparalelkan saja sehingga satu antena bisa dipakai untuk dua STB nah terkait dengan kualitas dan fitur yang terdapat di dalam GoldSat Sonic New ini nanti akan kita gali lebih jauh lagi lebih dalam lagi semoga saja sih ini sesuai dengan ekspektasi kita dan sekali lagi seperti yang saya katakan untuk GoldSat ini bukanlah merupakan pendatang baru ini merupakan pemain lama dari segi kualitas tidak perlu untuk kita ragukan lagi kualitas gambar dari STB ini cukup bagus hampir sama dengan STB lain dengan menggunakan chipset yang sama resolusi maksimal adalah 1080p Full HD suara tidak for volume mendukung tatanan Dalby Audio agar fitur double audio berjalan lancar jangan lupa untuk men-set submenu digital audio ke bypass pastikan juga televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung berikut spesifikasi GoldSat Sonic New GoldSat Sonic New memiliki dua buah port USB satu pada posisi bagian depan dan satu lagi pada posisi bagian belakang dapat digunakan untuk memasang piranti untuk akses ke jaringan internet dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan LED display terlihat elegan terletak di posisi berdekatan dengan port USB dilengkapi dengan lampu indikator untuk lock sinyal dan standby ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali sehingga sirkulasi udara cukup lancar pada suhu ruangan 26,6 derjat celcius menyala selama kurang lebih 1 jam suhu STB ini berada pada 41,3 derjat celcius hampir sama dengan kebanyakan STB dengan chipset yang sama adem dan aman untuk dinyalakan dalam waktu yang lama namun untuk keawetan tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin dilengkapi dengan fitur EWS dapat dilihat dengan adanya submenu location code atau kode POS silahkan masukkan kode POS sesuai dengan lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik untuk beberapa lokasi fitur ini sudah dapat digunakan untuk akses yang lebih cepat terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control diantaranya seperti PVR, Vformat untuk pengaturan resolusi tombol aspek untuk aspek rasio dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di booking sebelumnya proses booting cukup cepat hanya beberapa detik saja dengan tampilan tulisan gold shot simpel dengan tanpa embel-embel apapun tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi bar pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidak sama dengan Finder Meter yang saya gunakan yaitu GT Media V8 Finder Pro berikut perbandingannya selain menggunakan Finder Meter GT Media kita juga membandingkannya dengan STB lain yaitu metrik Apple DVB2 IP dan tena KT2 snapper merah putih walaupun berbeda bukan berarti tunernya tidak sensitif sensitivitas tuner adalah sama dimana untuk semua MOX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik termasuk MOX Viva Group yang memiliki sinyal lemah bagi yang bermasalah dengan tangkapan sinyal pastikan arah antena sudah benar dan kabel tidak rusak jika diperlukan tambahkan dengan booster berbeda dengan STB chipset Sunplus dimana audio terjadi over volume di saat memutar file video sehingga suara menjadi pecah pada STB ini aman audio jernih di saat memutar video selain itu kualitas gambar pun juga tajam perpindahan channel SD dan HD lancar dimana terdapat freeze atau layar membeku di saat perpindahan channel namun hal tersebut bukan berarti delay untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini terdapat pilihan mode black screen dan freeze untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan sama dengan STB yang lain goldsat sonic new juga dilengkapi dengan fitur EPG jika tersedia fitur ini mudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton dengan fitur record dan time shift maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu jangan lupa untuk masang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu per satu untuk fitur-fitur pentingnya saja untuk pilihan bahasa kita pilih bahasa Inggris perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia berikut ini tampilan menu program ada opsi LCN namun tidak terdapat pilihan acu LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MOOCs pilihan volume scope berfungsi untuk pengaturan volume terdapat dua pilihan yaitu global di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing saluran sementara untuk channel edit berfungsi untuk manajemen channel seperti untuk mengurutkan dan lain-lain lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas menu picture berisikan pengaturan untuk resolusi dan beberapa pengaturan lainnya kecerahan led display dapat diatur dengan tiga tingkatan pilihan pada opsi panel setting fitur yang hanya dimiliki oleh beberapa STB televisi digital yaitu HDMI CEC jika diaktifkan maka TV dan STB akan mati atau menyala secara bersamaan disaat tombol power STB atau televisi ditekan namun sayangnya fitur ini masih ada bugsnya yang perlu diperbaiki wajib diketahui untuk dapat menggunakan fitur ini TV yang digunakan harus mendukung pada menu search atau pencarian, pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual pastikan pilihan search mode adalah DVB-T2 untuk antena power atau daya antena jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5V pastikan antena yang digunakan mendukung jika tidak maka sinyal akan zonk atau 0% menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, subtitle, dan audio callsat sonic new mendukung untuk dalby audio menu sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini berikut pilihan pengaturan yang tersedia untuk mengembalikan ke setelan pabrik maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali software upgrade adalah untuk upgrade Vimbor dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu USB upgrade secara offline upgrade by net secara online dan auto upgrade melalui MUX tertentu yang aktif sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan network setting merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet dengan pilihan hanya menggunakan USB WP dongle saja dengan chipset MT ataupun RT tidak mendukung USB LAN ethernet adapter dan USB tethering dengan menggunakan kabel data smartphone power on control merupakan fitur yang tidak semua pengguna mengetahuinya berfungsi untuk mengatur kondisi STB di saat listrik mati dan menyala kembali atau kondisi STB saat pertama kali dinyalakan terdapat 3 pilihan yaitu power on, standby, dan last state menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player seperti untuk muter video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk juga terdapat pengaturan VR management untuk record dan time shift selain itu juga terdapat pilihan submenu internet dan DLNA opsi internet berisikan weather untuk melihat perakiran cuaca online apps berisikan aplikasi youtube dan lain-lain rss reader untuk update berita terkini aplikasi streaming IPTV dan supercase berupa QR code untuk mendownload aplikasi supercase youtube berjalan lancar sayangnya walaupun resolusi sudah disetting 1080p tetap saja resolusi maksimal adalah 720p saja untuk fitur shot atau pencarian dapat berfungsi dengan baik sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan youtube kids juga tersedia cocok untuk hiburan streaming bagi anak-anak di rumah sementara untuk WTV dan TikTok pengguna dapat login dengan menggunakan akun masing-masing melalui QR code yang tersedia juga terdapat aplikasi Bible Project Yo tentu saja ini bermanfaat sekali bagi umat Kristiani salah satu kelebihan STB ini adalah fitur supercase diantaranya pengguna dapat melakukan mirroring dan casting dari smartphone ke layar televisi namun sayang saja fitur 1IP masih perlu untuk diperbaiki dikarenakan masih ada bugsnya sehingga pengguna tidak dapat menonton dengan menggunakan smartphone untuk casting menggunakan aplikasi tertentu juga dapat dengan menggunakan fitur DLNA, DMP, dan DMR lengkapnya silakan klik link video yang terdapat di pojok kanan atas untuk komparasi tunar dan kualitas gambar berikut perbandingannya dengan STB lain dengan chipset yang sama yaitu Tanaka T2 Sniper Merah Putih terlihat untuk waktu scan colesat Sonic Mu lebih unggul sementara untuk kualitas gambar dikhawatirkan tidak objektif jadi silakan dinilai sendiri saja ya Colesat Sonic Mu merupakan salah satu STB Low Watt untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,6 Watt saja dan 0 Watt dalam kondisi standby jadi aman walaupun colokan listrik tidak dicabut setelah STB dimatikan sekarang kita masuk kepada kesimpulan STB ini memiliki desain yang sangat menarik tunar sensitif dengan sudah tertanam fitur supercase mendukung DLNA dan fitur HDMI CEC yang hanya dimiliki oleh beberapa STB T2 saja metode upgrade firmware lengkap suhu adam dengan casing metal dan untuk koneksi ke internet hanya mendukung USB Waffe dongle saja baik demikianlah video review ini semoga bermanfaat jika suka silakan tekan tombol like jika tidak silakan berikan komentar yang bangun jangan lupa untuk terus men-support channel ini cukup dengan cara subscribe share ke media sosial masing-masing dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya